Halo assalamualaikum masih di channel sol khasan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat hasil pruning pucuk yang kemarin sekitar dua bulan saya bikin tutorialnya di pohon indukan saya yaitu graftingan swalow bunga yang terkenal kompak mekar nah ini setelah dua bulan ini hasil hasilnya sangat bagus sekali nah ini saya akan dekatnya teman-teman ya Nah teman-teman ini pohon yang kemarin sekitar dua bulan saya pruning pucuk tunasnya nah ini saya potong pucuk tunasnya ini kelihatan ya ini disini saya potong bekasnya ini sudah pada keluar rata-rata dua tunas atau dua cabang nah ini keluar tunasnya kelihatan ya nah ini dua ya ini rata-rata keluar tunasnya dua ini memang saya pohon ini saya akan bikin seperti pohon bonsai biar pertumbuhannya itu nanti rimbunnya ke samping dan ke dan ke kiri nanti bisa rimbun dan berbunga lembat ini saya grafting di pohon ID nya swalow pohon yang terkenal kompak mekar nah ini pohonnya sangat bagus sekali sangat subur ini sangat keras menandakan bonggol ini sangat subur dan sangat bagus nah ini saya akan melihatkan ke atas ya ini daunnya sangat ribun sekali ya daunnya sangat ribun sekali nah ini sudah ada tumbuh kuncuk bunga kelihatan ini ya ini masih kecil nanti ini akan keluar banyak sekali ini nanti bunganya soalnya ID nya bunga swalow salah satu ID bunga tumpuk yang terkenal kompak mekar nah ini sangat banyak sekali ya ini salah satu cara pruning yang pucuk tunas atau pucuk daun itu cepat sekali untuk memperbanyak cabang adenium nah ini sangat bagus sekali bonggolnya ini saya kasih pupuk dekastar teman-teman ya pupuk jenis loris atau larutnya sangat lama sekali cocok sekali untuk tanaman adenium kalau tidak punya pupuk dekastar bisa dikasih pupuk NPK atau pupuk lebih satu tanaman nanti bisa disemprotkan ke semua bagian tanaman mulai dari daun batang sama media nanti disiram di sini ya teman-teman nah teman-teman untuk perawatannya kalau sudah kayak gini itu tinggal kita siram teratur dua atau tiga hari sekali ditaruh di tempat yang full panas atau minimal terkena sinar matahari pagi sampai siang itu sudah cukup bagus ya teman-teman dan jangan lupa kalau ada penyakitnya seperti kutu atau kutu merah kutu putih bisa disemprot dengan obat insektisida jenis akarisida biasanya di belakang ini daun itu ada kutu putih atau kutu merah nah itu sangat menghambat sekali pertumbuhan tunas atau bunga jika ada kuncup bunganya kalau terkena kutu merah atau kutu putih itu nanti bisa gosong dan rontok ya teman-teman nah ini ini ada tunas baru di batang bawah bukan di graftingannya ya ini di batang bawahnya itu kita wajib buang ya teman-teman kita wajib buang kayak gini soalnya nanti kalau tumbuh itu menghambat pertumbuhan tunas bunga tumbuh itu sendiri nah ini saya akan melakukan lagi bonggol-bonggol besar saya yang sedang kuncup bunga itu sangat banyak sekali nah ini ini juga ada ya bunga tumbuh saya di bonggol besar sedang berbunga banyak sekali kuncupnya ini bunga golden dragon warnanya kuning-kuning kayak gini ya kuning bagus nah ini banyak sekali di bonggol-bonggol besar saya ini pada kuncup nah ini juga yang atas ini banyak sekali ini yang kurang nah ini ya ini id barame sangat cantik sekali ini kurang sisbek kalau ada yang minat teman-teman bisa kontak nomor saya yang ada di deskripsi ya teman-teman ini daun barikata ada yang kuncup juga di sebelah sana ini macam-macam sih id-idnya di bunga tumbuh saya yang ukuran size b ini banyak sekali nah disana juga oke teman-teman ya mungkin itu aja ya untuk video kali ini yang saya sampaikan semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman tetap semangat dan terus belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih